Oke selamat pagi, selamat datang di kota Tanger Pagi ini saya sedang berada di kota Tanger Tepatnya di depan lagar atau stasiun kereta di kota Tanger Ini masih pagi banget, masih dingin, belum subuh Tadi berangkat dari rumah sekitar jam 6.15 menit Sementara subuhnya disini setengah 7 Sengaja datang pagi-pagi ke stasiun ini Karena saya semalam sudah beli tiket dari kota Tanger menuju ke Casablanca Pukul 6.55 Jadi harus berangkat lebih pagi Minimal 30 menit sebelumnya kita harus sudah sampai disini Dan teman-teman seperti yang kita ketahui Di Maroko sekarang sudah memiliki kereta cepat Dan ini adalah salah satu stasiun yang baru untuk kereta cepat Kereta cepatnya namanya Burok Sangat unik sekali ya filosofinya Dan hari ini saya ingin mereview kereta cepat tersebut Seperti apa fasilitasnya Oke sekarang kita lihat-lihat tempat tiketnya dulu Di belakang saya ini adalah tempat pembelian tiketnya Jadi tadi dari pintu masuk dari depan Itu sangat mudah sekali kemudian langsung lurus Dan ini adalah ruang tunggunya Rumah yang besar ruang tunggunya Jadi kalau biasanya Kalau kereta yang biasa tidak ada ruang tunggu khusus seperti ini ya Mereka kalau sudah beli tiket Nunggunya di samping kereta Jadi bedanya dengan kereta yang biasa Di sini ada ruang tunggunya Oke sekarang kita Harus menuju ke kereta Karena keretanya sudah datang Meskipun pagi banyak sekali orang-orang yang Beli tiket kereta cepat di jadwal ini ya Dan sebetulnya saya sendiri Mau balik ke Tenjar itu Tadi malam Pas jam 10 cuma kehabisan tiket Adanya yang kelas bisnis Harganya sekitar 420 dirham Atau sekitar ya setengah jutaan lah Itu harga promo sebetulnya Tapi saya pikir mendingan nginap dulu semalam Di Tenjar di rumah Kuman Dan semalam saya langsung beli tiket untuk pagi ini Kelas ekonomi harganya cuma 180 dirham Sekitar 250 ribu Oke ini dia keretanya Berdekatan dengan Line kereta biasa Ini kepala keretanya Ini orang-orang lagi pada jalan Menuju pintu masing-masing Kita bisa lihat keretanya Dari luar Iya dari luar keretanya masih terlihat bagus ya Karena baru Sepertinya Dalamnya juga menarik Hampir sama seperti kereta-kereta di Eropa Sudah canggih Oke sekarang kita masuk dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke dan ini dia Keuangan yang ada di dalam kereta cepat ini Warnanya hijau untuk kursinya Ada yang berhadapan 4 Dan di belakang ini adalah tempat tas Cukup lebar Bersih dan nyaman Oke kita sudah sampai di kasa pelangka Kita langsung Turun Lumayan istirahat 2 jam di kereta Ya di dalam kereta juga Ada kafetarianya Kita bisa ngopi Pesan makanan Jadi Tidak usah Ribet-ribet Kalau lapar tinggal langsung datang ke restoran Oh iya guys Ini tepat waktu banget Tadi pas berangkat Di jadwal tiketnya itu Jam 6.55 Pas pukul 6.55 Langsung jalan Dan Pukul 9 Kita sudah sampai di Kasa Voyage Stasiun terakhir Seperti yang dijadwalkan Dari sini kita bisa langsung Naik ke atas Menuju ke Menuju tempat keluar Oke guys Jadi intinya Kereta cepat yang ada di Merokok itu Sama seperti kereta cepat yang Ada di Eropa pada umumnya Artinya dari segi fasilitasnya Sama Kemudian ketepatan waktunya On time Seperti di Eropa Dan harganya Jauh lebih murah Jadi sekarang lagi banyak diskon Banyak promo Dan hampir semua para penumpang Mereka lebih banyak memilih Menggunakan kereta Daripada bis Karena harganya selisih sedikit Mendingan Menyoba kereta cepat Ini tempatnya banyak sekali Tempat tiketnya banyak sekali Yang ngantri Di belakang Baik di Ranger Atau di Kasafaya Banyak yang ngantri Bagi teman-teman Wajib nyoba Kereta cepat ini Kalau ada di Merokok Sayang kalau gak nyoba Merokok sekarang sudah Seperti di Eropa Suma transportasinya Bagus Jadi para wisatawan Disini Difasilitasi Oleh transportasi Transportasi modern Bukan hanya kereta cepat Hampir di kota-kota wisata Juga ada Busi fiturnya Saya salah jalan Sepertinya Harusnya keluarnya dari sana Terima kasih